Di era pandemi ini, kita sudah tidak sing lagi dengan istilah pemeriksaan PCR atau polimerase chain reaction. Namun, apakah sebenarnya pemeriksaan ini? Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai pemeriksaan PCR tersebut. Namun sebelum kita lanjut, berkenalkan terlebih dahulu, saya Cece, selamat datang di CHERA. Pada intinya, PCR merupakan suatu metode atau cara untuk mendeteksi bagian DNA tertentu yang kita inginkan, kemudian memperbanyak atau menyalin bagian dari DNA tersebut. Teknik pemeriksaan PCR ini pertama kali diperkenalkan oleh Karimulis, seorang ilmuwan biokimia dari Amerika Serikat pada tahun 1983. Dikarenakan pentingnya pemeriksaan PCR ini, Karimulis kemudian dianugerahi hadiah Nobel ke bidang kimia pada tahun 1992. Namun tentu sebagaimana temuan besar lainnya, penemuan dari PCR ini tidaklah datang begitu saja, akan tetapi merupakan kelanjutan dari temuan-temuan besar sebelumnya. Dimulai dari pada tahun 1953, Watson dan Crick berhasil menemukan struktur dari DNA. Kemudian pada tahun 1959, Arthur Kornberg dan Severo Ochoa berhasil menemukan metode replikasi DNA oleh sel dengan enzim DNA polimerase. Dan bahkan pada tahun 1971, Gobin Korana dan Kejel Klepe mempublikasikan suatu ide atau konsep bagaimana di laboratorium DNA diduplikasikan oleh DNA polimerase secara buatan. Apabila kita perhatikan cara yang diperkenalkan kedua ilmuwan tersebut, tidak lain merupakan prinsip atau dasar mekanisme dari PCR. Akan tetapi pada saat itu, konsep tersebut hanyalah berupa konsep di atas kertas. Terdapat beberapa kesulitan kenapa konsep ini tidak bisa direalisasikan. Yang paling utama adalah sedikitnya informasi mengenai sekuens atau data dari urutan basa DNA. Dan kemudian pada saat itu, primer masih diproduksi secara manual di laboratorium, sehingga tidak mampu atau sulit sekali untuk memproduksi primer buatan secara lengkap dan banyak. Selain itu, DNA polimerase juga sulit untuk dimurnikan, sehingga kebutuhan untuk menciptakan suatu sistem duplikasi oleh DNA polimerase pada saat itu belum memungkinkan. Terobosan kemudian muncul pada tahun 1977, di mana Frederick Sanger berhasil menemukan metode sekuensi DNA dengan cara chain termination. Dengan metode ini, akhirnya data mengenai urutan basa nukleotida dari gen dapat ditentukan secara tepat. Memang Frederick Sanger ini adalah peneliti yang sangat berlian, di mana beliau mendapatkan dua kali Nobel Kimia pada tahun 1958 atas penemuannya mengenai struktur protein, terutama insulin, dan kemudian Nobel Kimia pada tahun 1980 atas temuannya, yaitu dengan metode sekuensi DNA. Temuan lain yang tidak kalah penting pada metode PCR adalah ditemukannya tak DNA polimerase yang berasal dari bakteri Thelmus Aquaticus. Bakteri ini unik karena dapat hidup di suhu air yang mendidih, di mana protein pada bakteri ini tahan akan suhu yang tinggi, termasuk DNA polimerase pada bakteri ini yang kemudian diberi nama tak DNA polimerase. DNA polimerase yang tahan panas ini akan sangat penting pada proses PCR, seperti nanti akan dijelaskan kemudian. Dengan penemuan-penemuan tadi, tinggal menunggu waktu saja yang pada akhirnya Karim Moulis merupakan teknik PCR yang kita kenal sampai saat ini. Nah, setelah kita membahas sedikit mengenai proses penemuan PCR, mari kita lanjutkan ke membahas mengenai bagaimana pemeriksaan PCR ini dijalankan. Ada pun alat yang umum dibutuhkan untuk proses PCR, yang pertama adalah tabung reaksi steril, di mana tabung ini cukup kecil, yakni untuk ukuran terbesar kurang lebih hanya sekitar 1,8 ml. Kemudian thermocycler, yaitu suatu alat yang dapat mengatur suhu sampel. Alat ini penting dikarenakan pada setiap tahap dari PCR memerlukan suhu tertentu agar berjalan optimal. Saat ini thermocycler yang tersedia sudah dapat berjalan secara otomatis, sehingga pada setiap perpindahan siklus tidak perlu lagi disetting secara manual. Kemudian untuk menjalankan reaksi PCR ke dalam tabung, kita masukkan bahan-bahan yang diperlukan agar reaksi ini dapat berjalan. Yang pertama tentu adalah DNA atau sampel yang akan kita periksa. Sampel ini dapat berasal dari berbagai macam sumber, bisa darah, dahak, atau cairan tubuh lainnya, bahkan jaringan. Pada kasus COVID-19, misalnya sampel berasal dari apusan atau swab tenggorokan serta hidung. Kemudian ke dalam tabung reaksi dimasukkan pula buffer, yang berupa cairan atau larutan yang berisi campuran elektrolit yang berfungsi untuk menjaga pH tertentu agar enzim dapat bereaksi secara optimal. Selain itu, ke dalam buffer juga ditambahkan beberapa mineral, terutama bagnesium, yang merupakan kofaktor penting bagi enzim DNA polimerase. Bahan selanjutnya adalah deoksi nukleotidatrifosfat, yang merupakan bahan baku bagi sintesis atau penyalinan dari segmen DNA yang baru. Seperti hal-hal yang bahasan nukleotidat, DNTP ini terdiri dari 4 jenis, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Selanjutnya bahan yang ditambahkan adalah DNA primer, yaitu untayan DNA rantai pendek, baik berupa forward primer maupun reverse primer. DNA primer ini berfungsi untuk mendeteksi bagian DNA yang ingin kita gerandakan atau salin, dan juga berfungsi untuk DNA polimerase agar menempel ke sampel DNA yang kita periksa. Dan tentu saja terakhir adalah ditambahkan nyetak DNA polimerase, yaitu seperti disebutkan sebelumnya, DNA polimerase yang memiliki sifat unik, yaitu tahan akan suhu tinggi. Selanjutnya tabung reaksi yang berisi sampel dan bahan yang tadi disebutkan, akan dimasukkan ke dalam termocycler. Dalam termocycler tersebut, sampel akan menjalani tahapan reaksi PCR yang terdiri dari 3 tahap, yaitu denaturasi, annealing, dan elongasi serta terminasi. Adapun secara terperinci, tahapan-tahapan ini akan dijelaskan sebagai berikut. Reaksi pertama adalah denaturasi, di mana terjadi pemisahan dari bentuk DNA double strain menjadi DNA single strain. Proses denaturasi ini diperoleh dengan proses pemanasan sampai 98 derajat Celcius. Pada suhu ini, molekul DNA akan terpisah menjadi bentuk DNA single strain. Pada sel, proses ini dilakukan dengan proses enzymatik, yaitu melalui enzim helikase. Namun tentu dengan pemanasan sampai dengan 98 derajat Celcius, tidak hanya DNA saja yang akan terdenaturasi, akan tetapi protein juga dapat terdenaturasi. Sedangkan enzim DNA polimerase yang merupakan protein, juga akan mengalami denaturasi jika dipanaskan sampai suhu 98 derajat Celcius. Di sinilah letak kehususan dari tahap DNA polimerase, di mana walaupun dengan pemanasan sampai 98 derajat Celcius, enzim ini tidak mengalami denaturasi dan tetap dapat bekerja dengan baik. Oleh sebab itu jelas bagaimana pentingnya peranan tahap DNA polimerase pada proses pengembangan teknik PCR ini. Langkah yang kedua adalah proses annealing, di mana sampel diturunkan kembali suhunya menjadi 60 derajat Celcius. Penurunan suhu ini akan memungkinkan DNA primer menempel ke DNA sampel masing-masing yang sesuai. Proses annealing ini berlangsung kira-kira sekitar 30 detik. Setelah proses annealing, maka DNA primer menempel ke bagian dari DNA sampel. Dengan menempelnya DNA primer tersebut, maka DNA polimerase dapat menempel ke DNA sampel tersebut. Hal ini akan memulai proses berikutnya, yaitu proses elongasi. Di tahapan ini, sampel kemudian kembali dinaikkan suhunya ke suhu optimal DNA polimerase, yaitu 78 derajat Celcius. Pada suhu optimal ini, DNA polimerase dapat melakukan elongasi dengan kecepatan 1000 pasang basa per menit. Tahapan elongasi ini biasanya dikerjakan selama 10 menit. Setelah 10 menit, kemudian dilakukan pendinginan, di mana sampel suhunya kembali diturunkan sampai 4 derajat Celcius. Hal ini akan mengetikkan proses polimerisasi, sehingga terjadi terminasi dari kerja DNA polimerase. Setelah proses terminasi, maka sampel akan kembali mengalami proses denaturasi, diikuti annealing, dan elongasi kembali. Setelah selesai satu siklus, maka sampel akan berlipat ganda menjadi 2, 4, dan seterusnya. Sehingga reaksi ini merupakan reaksi polimerase berantai, sesuai dengan nama reaksi, yaitu polimerase chain reaction. Untuk setiap kali sampel diperiksa, biasanya siklus denaturasi annealing elongasi terminasi ini diulang dari 25 sampai 30 kali. Dari pengulangan ini dapat diperoleh jumlah salinan dari 33,5 juta sampai 1 miliar kali dari jumlah sampel asal. Hasil dari reaksi PCR ini kemudian akan dilakukan analisa. Biasanya dilakukan dengan 2 cara, yaitu elektroforesa dan real-time PCR. Pada elektroforesa, prinsipnya adalah jika kita menempatkan suatu molekul di antara 2 elektroda, maka aliran elektron yang mengalir dari anoda ke katoda akan membuat molekul tersebut bergerak dari arah anoda ke arah katoda. Setelah dilakukan PCR, maka sampel dari termocycler akan dikeluarkan, kemudian ditaruh di sumur di agar tempat untuk elektroforesa. Kemudian agar-agar tersebut disimpan di kolam yang berisi elektrolit, dan kemudian sumber listrik dinyalakan. Setelah itu karena adanya aliran listrik dari anoda ke katoda, maka sampel kemudian akan bergerak dan terfraksinasi sesuai dengan berat molekul dari sampel tersebut, di mana sampel dengan berat molekul yang rendah akan terbawa lebih jauh dibandingkan dengan sampel yang memiliki berat molekul yang lebih berat. Berikut adalah bagan dan gambar dari alat serta bug tempat dilakukannya elektroforesa. Setelah dilakukan elektroforesa, maka gel kemudian akan ditempelkan ke sebuah medium padat yang serupa kertas, di mana tujuannya agar DNA hasil PCR akan berpindah dari agar ke medium padat tersebut. Proses ini dinamakan transfer gel. Kemudian setelah dilakukan transfer, maka diberikan antibodi serta zat pewarna yang akan menempel ke molekul DNA hasil dari PCR, sehingga molekul tersebut dapat kita lihat untuk diinterpretasikan. Ini adalah contoh hasil akhir dari PCR, di mana pada gambar terdapat beberapa kolom. M merupakan petanda berat molekul, W adalah kontrol negatif, sedangkan P adalah kontrol positif. Di antaranya terdapat beberapa sampel, di mana di antara beberapa sampel tersebut terdapat 6 sampel yang menunjukkan hasil yang positif. Namun tentu dengan cara elektroforesa ini terdapat kelemahan. Kelemahan utama adalah hasilnya adalah kualitatif, di mana hanya bisa memberikan hasil positif atau negatif saja. Selain itu, dikarenakan prosesnya yang cukup rumit, menambah waktu dan kompleksitas dari pemeriksaan PCR sebelumnya. Ada pun metode kedua adalah dengan real-time PCR. Prinsipnya adalah pada metode ini memanfaatkan molekul petanda atau beacon. Molekul petanda ini apabila bertemu dengan hasil reaksi polimerase atau apabila terjadi reaksi polimerase, maka akan muncul reaksi fluoresensi, di mana dilepaskan foton yang kemudian akan ditangkap oleh detektor. Oleh sebab itu, pada setiap siklus, maka alat dapat mendeteksi hasil dari PCR ini. Dengan cara ini, maka hasil PCR dapat dilihat secara real-time dan dengan demikian juga memungkinkan untuk kuantifikasi dengan mencoba menghitung perkiraan jumlah salinan sampel yang asli dengan melihat data yang dikirimkan oleh reaksi fluoresensi pada setiap siklus. Ini adalah alat untuk dilakukannya PCR real-time, sedangkan pada gambar berikutnya adalah contoh hasil yang dikeluarkan oleh alat tersebut. Di sini kita lihat bahwa garis merah ini adalah sinyal yang diteteksi oleh alat yang diplot terhadap jumlah siklus. Garis horizontal putus-putus hitam adalah threshold, yaitu adalah batas terkecil alat dapat membedakan sinyal asli dengan noise background. Sementara city value adalah titik perpotongan antara garis merah dengan garis threshold. Hal ini menandakan pada siklus keberapa, alat mulai mendeteksi terdapat sinyal yang relevan, di mana apabila nilai city semakin kecil, maka jumlah salinan asli yang ada pada sampel akan semakin banyak. Manfaatnya misalkan apabila kita menemukan hasil city value dari pemeriksaan virus SARS-CoV-2 pada penderita COVID-19, apabila nilai city value-nya rendah, maka jumlah virus yang ada dalam sampel atau yang ada dalam tubuh pasien tersebut, maka lebih banyak. Apabila lebih banyak, tentu kita dapat memperkirakan bahwa penyakit yang akan diterita oleh pasien bisa lebih parah. Selain kemampuannya dalam memberikan informasi berupa data kuantitatif, real-time PCR juga lebih sederhana, karena setelah dilakukan reaksi PCR, tidak diikuti dengan reaksi tambahan lainnya. Selain real-time PCR, terdapat pula beberapa modifikasi atau varian dari teknik PCR ini, diantaranya adalah reverse transcriptase PCR, yaitu teknik PCR untuk mendeteksi sampel berupa RNA. Kita tahu bahwa PCR itu melakukan duplikasi atau penyalinan dari sampel berupa DNA. Pada teknik reverse transcriptase ini, RNA pada sampel terlebih dahulu diubah oleh enzim reverse transcriptase menjadi DNA copy. Hasil dari DNA copy ini kemudian akan diamplifikasi oleh proses PCR. Reverse transcriptase PCR ini penting, diantaranya karena beberapa virus tertentu memiliki molekul kodogenetik berupa RNA. Misalnya SARS-CoV-2, yang merupakan virus penyebab COVID-19, dan HIV. Selain itu dilakukan juga pengembangan dari DNA polimerase. Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa DNA yang digunakan adalah tag DNA polimerase. Namun, enzim ini memiliki kelemahan, yaitu tidak memiliki kemampuan untuk mengedit atau memperbaiki apabila terjadi kesalahan penyalinan dari basa nukleotida. Hal ini tentu akan menyebabkan proses PCR cenderung rentan untuk error. Untuk mengatasinya, dilakukan pengembangan generasi kedua dari DNA polimerase untuk PCR, yaitu PFU DNA polimerase yang diperoleh dari bakteri jenis lain. Sekarang ini terdapat generasi ketiga, yaitu DNA polimerase hibrid, yang diperoleh dengan rekayasa genetika dengan menggabungkan domain DNA polimerase yang tahan dengan panas, serta dengan domain polimerase yang memiliki fidelity atau kemampuan ketelitian yang tinggi. Sehingga saat ini dengan DNA polimerase generasi yang terbaru, kita dapat memiliki teknik PCR yang lebih handal dari masa sebelumnya. Ada pun untuk penggunaan teknik PCR ini telah dilakukan di berbagai bidang, khususnya di bidang penelitian dasar biologi dan biomedis, di mana dengan menggunakan teknik ini dapat mengungkap berbagai macam jenis proses ekspresi gen, serta memberi jalan kepenemuan serta pengembangan obat atau terapi yang terbaru. Di bidang praktik kedokteran sendiri, PCR banyak digunakan sebagai alat diagnosis, misalnya untuk deteksi mutasi tertentu atau membimbing dalam melakukan terapi. Namun pengaruh besar dari PCR dirasakan di bidang penyakit infeksi, yaitu untuk mendeteksi adanya kuman, bakteri, atau virus pada tubuh seseorang. Sebelumnya cara baku emas untuk mendeteksi adanya kuman adalah dengan mengembang biakan kuman dari sampel dari tubuh seseorang. Akan tetapi, cara ini memerlukan waktu yang cukup lama, serta seringkali memberikan hasil negatif palsu. Bahkan untuk menembuhkan virus, dibutuhkan cara yang lebih rumit dan lebih kompleks, di mana biasanya virus ditumbuhkan di medium hidup berupa sel atau paling banyak adalah telur. Tentu hal ini membutuhkan keterampilan, sumber daya, serta laboratorium yang lebih canggih. Dengan adanya PCR, maka cara untuk mendeteksi adanya kuman di tubuh seseorang bisa lebih singkat. Tidak terbayang misalkan apabila pandemi ini terjadi di era sebelum PCR berkembang seperti saat ini. Adapun di bidang yang lain, PCR dimanfaatkan misalnya untuk mendeteksi adanya kendungan babi di dalam makanan, serta dapat pula menjadi barang bukti di pengadilan untuk menegakkan keadilan. Baiklah akhirnya sampai juga kita di akhir dari episode cairang kali ini. Jangan lupa dukungannya dengan share, like, dan apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui kolom komentar di bawah dari video ini. Akhir kata, saya Cep undur diri dan sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang.